Terima kasih. Aduh, jadi bingung nih, FanFriends. Harus istirahat atau ngerjain PR. Aduh, kayaknya nggak bisa dipaksain nih. Aku harus istirahat. Jangan sampai sakitnya bertambah parah dan besok nggak bisa sekolah. Aku jadi teringat Cia, FanFriend. Yang meskipun nggak enak badan, tapi tetap memaksakan diri untuk sekolah. Kalian tahu apa yang terjadi padanya? Aku ceritain ya, begini ceritanya. Di sebuah SD, ada seorang anak yang suka sekali dengan olahraga Taekwondo. Anak itu bernama Cia. Menurut Cia, jika dia rajin berlatih dan berolahraga, kuman dan penyakit, tidak akan pernah mendekatinya. Hingga suatu hari, Cia merasa hidungnya mulai pilek dan dia selalu bersin. Haciu! Di minggu pagi, sebelum Cia bermain salju, mama Cia mengingatkan Cia. Sebelum kamu keluar rumah, kamu harus makan dulu ya. Jangan lupa pakai baju hangatnya, kata ibu Cia kepada Cia. Tapi, karena sangking semangatnya, Cia tidak memperdulikan pesan dari ibunya. Dan saat bermain salju, ah geras sekali. Pasti enak nih jaketnya kalau aku lepas, kata Cia sambil melepas jaket, shal dan topinya. Dan saat angin bertiup, tiba-tiba teman Cia bersin di dekat Cia. Haciu! Sampainya di rumah, ternyata mama Cia sedang pergi ke pasar. Nah, karena merasa bebas, tidak ada ibunya, Cia malah berlaku sesuka hati. Dia tidak makan buah, menang mandi, makan dengan tangan kotor, tidak tidur siang, dan bermain komputer sampai malam. Keesokan harinya, saat Cia berpamitan untuk berangkat sekolah. Cia, kok suaramu agak aneh? Kamu tidak apa-apa? Tanya mama Cia. Untuk saja, Mak. Cia baik-baik saja, jawab Cia kepada mamanya. Padahal sejujurnya, badannya terasa menggigil, dan kepalanya pusing. Tapi Cia berpikir, kalau dia harus tetap ke sekolah, dan berlatih taekwondo. Agar bisa menang, dan mendapatkan mendali memas. Saat sampai di sekolah, Cia merasa badannya semakin lemas. Dia juga berkali-kali bersin. Ibu guru pun berjalan mendekati Cia, sambil berkata, Anak-anak di sekitar kita, ada sesuatu yang bentuknya sangat kecil, dan tak terlihat oleh mata. Sesuatu itu bisa membuat kita sakit. Kalian tahu apa itu? Sesuatu itu adalah virus flu, yang bisa datang dari tangan yang kotor, dan masuk ke tubuh melalui hidung. Nah, virus flu ini bisa membuat kita sakit. Kita bisa demam, leher akan sakit, kata ibu guru lagi. Kita harus memakai masker, atau menutup dengan tisu, atau sapu tangan saat bersin. Ibu guru juga menjelaskan cara sembuh dari flu dengan cara madi yang bersih, makan yang benar, dan istirahat yang cukup. Tapi, karena Cia sangat ingin mendapatkan mendali emas, maka Cia tetap memilih untuk berangkat latihan taekwondo. Dan saat latihan taekwondo, badan Cia semakin panas, dan tiba-tiba Cia pingsan. Bapak pelatih pun segera membawa Cia ke dokter, dan juga melepon ibu Cia. Bu dokter pun langsung memeriksa Cia, dan benar fun friends. Ternyata Cia terserang flu. Virus flu akan semakin kuat, bila badan kamu lelah, kurang istirahat, dan tidak makan teratur. Nah, maka dari itu, hiduplah sesuai aturan yang baik. Mandilah dengan bersih, makan yang teratur, dan istirahatlah yang cukup. Kata ibu dokter kepada Cia. Mendengar perkataan ibu dokter, Cia jadi ingat pesan ibunya, dan juga nasihat dari ibu guru. Akhirnya, saat sampai di rumah, Cia segera menjalankan pesan ibu dokter. Untuk mandi dengan bersih, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Beberapa hari setelah kejadian itu, Cia kembali sehat, dan bisa berlatih taekwondo lagi. Nah, begitu, Pak Fred, ceritanya. Jadi, menjaga kesehatan itu sangat penting. Kita harus mandi yang bersih, makan yang teratur, dan istirahat yang cukup. Agar virus dan penyakit tidak mampir ke tubuh kita. Dan jika kita sudah merasa tidak enak badan, sebaiknya kita bilang pada ibu guru atau orang tua kita. Jangan memaksakan diri, nanti malah pingsan kayak Cia. Oh iya, buat fun friend yang belum sempat nonton di TV, kalian bisa lihat di Youtube loh, di akun Funtime RTV. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sambil jumpa di fun story berikutnya ya. Hanya di Funtime, have fun. Daaah. Hechoo! Hechoo! Duh, aku harus istirahat nih, fun friend. Sambil jumpa di video berikutnya ya.